Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banterai TV senang sekali kita berjumpa kembali dalam panggung mahasiswa Beri tepuk tangan sekali lagi boleh? Ya pemirsa Banterai TV menjadi anggota Dewan berarti menjadi wakil rakyat Menyampaikan aspirasi, mendengarkan dan memeluk rakyat yang lemah Ada yang menarik di tahun 2019 ini pemirsa kita melihat wajah-wajah baru menduduki kursi legislatif Dan terbilang muda tak jarang publik justru meragukan Dewan Muda berpengalaman dalam hal birokrasi dan juga pemerintahan Namun di sisi lain pemirsa Dewan Muda juga dianggap akan membawa angin segar dan ide-ide kreatif dalam tatanan pemerintahan khususnya di tingkat legislatif Namun apakah Dewan Muda yang dianggap belum memiliki pengalaman tersebut mampu berbicara dan mendobrak pemikiran kolot selama ini? Dan apakah Dewan Muda mampu menjadi kepanjangan lidah bagi masyarakat? Pemirsa Banterai TV di edisi panggung mahasiswa kali ini kita akan membahas tema Dewan Muda Mampukah Berbicara? Di studio 1 Banterai TV telah hadir 3 narasumber, ini para pimpinan organisasi Yang pertama saya akan perkenalkan kepada pemirsa yakni Cecep Irfanuddin selaku fungsionaris PPIMC Ikatan Mahasiswa Cilogon Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Sehat ya? Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di studio 1 Banterai TV Dan resumen kita yang kedua saya akan perkenalkan ada Kang Yusuf Indrajat selaku Ketua Umum Kumandang Kumpulan Keluarga Mahasiswa Paniklang Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di panggung mahasiswa kali ini Dan narasumber kita yang ketiga ada Kang Anggara selaku Ketua Departemen Kumala Keluarga Mahasiswa Lebak Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Baik ini duanya dari selatan dan yang satunya dari Barat Barat Ini dari kawan dari Cilgon ya Baik Diskusi kita mulai mungkin dari Saya mau coba ke Kang Cecep dulu Ini mungkin bagaimana Anda melihat fenomena banyaknya wajah baru dan juga Dewan Muda Karena beberapa waktu lalu juga ini sudah dilantik untuk DPRD Provinsi Bantan Dan juga di beberapa daerah yang ada di 8 kabupaten kota sebanten juga ini sudah mulai dilantik untuk anggota Dewan Seperti apa nih Kang? Melihat hal tersebut Tentu fenomena anggota Dewan Muda ini bukan hal yang baru bagi kita begitu Khususnya yang ada di Cilgon, umumnya di Provinsi Bantan Memang Dewan Muda ini sangat menarik gitu Karena memang membawa gagasan-gagasan yang baru yang dengan harapan dari masyarakat Tentu akan membawa dampak baik untuk pembangunan di daerah maupun di tatarat provinsi begitu Baik harapannya bisa membawa dampak baik ya untuk ke depannya Baik kalau dari Kang Yusuf sendiri seperti apa nih melihatnya? Apakah mungkin sudah cukup berpengalaman atau mungkin juga sudah cukup untuk dipercaya para Dewan Baru ini? Seperti apa? Ya untuk Dewan Baru saya pikir kita bisa melihat ada nilai positif dan nilai negatif Apabila memang kita bisa memandang melalui segi positifnya mereka bisa membawa angin segar Kemudian selanjutnya mereka bisa membawa gagasan-gagasan baru Jadi menghilangkan pemikiran-pemikiran kolat yang memang kadang mengganggu Karena kita ini mungkin hidup di era digital seperti itu Kemudian mungkin negatifnya mereka belum memiliki pengalaman Mereka belum memiliki wawasan Tapi bisa kita cari track route mereka Mereka juga lahir dari aktivis-aktivis yang sebelumnya juga aktif di berbagai organisasi seperti itu Jadi mungkin ada nilai positif dan ada nilai negatif Baik Apakah kemudian untuknya khususnya mungkin di kumandang sendiri, di pandegelang sendiri Apakah ini hal juga berarti bahwa ketika melihat wajah-wajah baru dan juga Dewan Muda yang sudah terpilih Apakah ini mungkin masyarakat juga menaruh harapan banyak kepada mereka? Atau seperti apa? Cepatnya juga memang sulit untuk menilai kepada hal yang memang bisa membuktikan bahwasannya mereka memiliki kompetensi Karena memang terus terang Dewan-Dewan Muda yang hari ini di Kabupaten Mandegelang ada sekitar 50% lah Bisa dikatakan seperti itu Jadi memang dari 51 anggota Dewan yang terpilih kemarin Mayoritas mereka ada yang memang wajah-wajah baru lah Jadi memang kami pikir mereka memiliki kesempatan yang layak untuk menjadi anggota Dewan Mereka juga memiliki kesempatan yang bagus untuk membuktikan bahwasannya Kaula Muda mampu untuk menjadi seorang anggota Dewan Jadi memang saya pikir biarlah mereka bekerja terlebih dahulu Mungkin di akhir periode atau di pertengahan periode kita bisa menilai dan bisa tahu Kinerja Dewan-Dewan Muda yang hari ini jadi di Provinsi Banten Baik, karena memang baru saja dilantik begitu ya Kang ya Baik saya ke Kang Anggara Kang Anggara bagaimana nih melihat, mungkin pertanyaannya sama ya Melihat wajah-wajah baru Dewan Muda yang sudah dilantik Karena di Lebak juga ini cukup banyak juga wajah-wajah baru ya Seperti apa Kang? Jadi kurang lebih di Kabupaten Lebak Wajah baru yang dilantik itu kurang lebih di angka 29 orang Ya kalkulasi persentasinya sih angka 60% lah Nah melihat daripada fenomena itu saya sepakat tadi dengan kawan kita dari Celagon Bahwa bukan fenomena baru sebenarnya melihat pada Dewan Muda Artinya kan setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan dipilih Untuk memilih dan dipilih Nah kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Muda itu kita harus meragukan daripada kemampuannya Untuk bagaimana bisa membuat satu legislasi yang bagus Tapi belum tentu juga yang tua bisa juga seperti itu Artinya memang kita selaku masyarakat di Kabupaten Lebak harus berpikir secara objektif Menilai daripada persoalan ini Artinya memang saya rasa Dewan-Dewan Muda itu lahir daripada proses demokrasi Yang positif, yang memang membawa suara daripada konstituen-konstituennya Yang artinya si Dewan Muda tersebut ketika memang dia terpilih Dia dibebankan satu amanah daripada dapil-dapilnya yang untuk menyelesaikan problem di situ Kira-kira kalau Kang Anggar sendiri melihat bahwa Seperti apa sih sebetulnya para Dewan Muda dan juga wajah baru ini Kemudian tadi mungkin sudah melalui proses demokrasi yang cukup panjang ya Dipilih oleh masyarakat Kira-kira apa yang dititipkan oleh masyarakat? Nah persoalan-persoalan yang dititipkan Saya rasa memang ketika Dewan untuk calon ya Calon legislator, calon DPR Mau mencalonkan Artinya memang dia sudah membawa satu visi dan misi Nah visi dan misi tersebut adalah hasil daripada analisis Persoalan-persoalan yang ada di dapilnya tersebut Artinya memang di Kabupaten Lebak saya rasa untuk membicarakan persoalan-persoalan masyarakat sangat banyak Artinya memang di daerah selatan Dimana memang satu bentuk-bentuk pariwisata yang harus jadi kelola dengan baik Tapi kemudian disitu tumbuh satu industrialisasi yang memang limbahnya itu mengganggu sekali buat masyarakat Nah itu saya rasa yang harus memang menjadi PR Untuk Dewan Muda menyelesaikan persoalan-persoalan itu Belum lagi pertambangan pasir Secara ilegal yang memang saya rasa Peran kontrolin daripada legislator Peran kontrolin daripada DPRD itu sangat vital untuk dilakukan Baik, terima kasih Kang Anggar Saya kembali ke Kang Cecep Kalau tadi sudah disebutkan dari Pandegang ada 50% wajah baru Kemudian dilebak 60% Kalau di Cilgon, Kang? Persentasinya seperti apa? Jika di kota Cilgon itu memang beberapa waktu yang lalu sudah dilantik Itu sekitar 40 orang anggota Dewan Dan 30% dari 40 orang yang dilantik itu memang dari kalangan muda Dari beberapa dapil yang ada di kota Cilgon Tentu dari keterwakilan dari anggota muda ini Mampu untuk menjadi penyimbang antara yang lama Bisa dikatakan dengan yang kolot, dengan yang muda Pada akhirnya bisa menjadi satu visi misi Yang menjadikan memang yang di daerah-daerah itu jauh lebih baik daripada sebelumnya Harapannya akan menjadi jauh lebih baik ya Kalau kawan-kawan IMC sendiri apakah juga menitipkan visi misi tadi yang menjadi lebih baik di kota Cilgon ke depan? Tentunya dari kawan-kawan IMC ini banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di kota Cilgon Karena memang kota Cilgon adalah kota baja Yang pada mulanya diinisiasi oleh Bung Karno pada saat itu Dan menjadi PT Trikora, menjadi PT Krakatau Steel Nah selain kota baja ini memang dari perkembangan dari tahun ke tahun Kota Cilgon bukan hanya sekadar menjadi kota penghasil baja Melainkan dari pertambangan, kemudian kimia dan yang lainnya Ini tentunya dengan perkembangan kota Cilgon tersendiri saat ini Dengan anggaran itu mencapai 2,5 triliun Tentunya ini sangat, masyarakat sangat mengharapkan tentunya pembangunan yang ada di kota Cilgon ini jauh lebih baik dari sebelumnya Dan memang karena di kota Cilgon ini dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Pulau Sumatera Dan menjadi ujung Pulau Jawa Tentunya ini menjadi jalur transportasi untuk para investasi-investasi yang memang ada di kota Cilgon ini pada berdatangan bisa kira Kalau masalah yang sangat urgensi, yang mungkin dititipkan kepada para dewan muda ini, apa sih yang? Tentunya karena di kota Cilgon ini memang perda kepemudaan belum ada yang ada di kota Cilgon Tentu perda pemuda ini yang ada di kota Cilgon tentu harus diterbitkan secara cepat juga gitu Meskipun secara cepat harus ada kajian-kajian yang khusus Karena memang dari teman-teman dari masyarakat kota Cilgon sangat menunggu sekali dengan perda kepemudaan yang ada di kota Cilgon Karena di sana memang ruang untuk pemudaan memang beberapa persen saja Belum semuanya terjangkau begitu Oke Ya, diskusi kita semakin menarik Nanti saya akan tanya kalau mungkin dari teman-teman IMC pemirsa sudah menyebutkan bahwa Kota Cilgon ini sudah cukup perkembangannya sangat pesat Berbeda mungkin kalau kita lihat dari Pandeglang dan juga Lebak yang mungkin masih disebut sebagai dua kabupaten yang tertinggal Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita kali ini Tetap bersama kami dalam Panggung Mahasiswa Terima kasih pemirsa Bantret TV Anda Mahasiswa bersama kami dalam Panggung Mahasiswa Dewan Muda Mampukah Berbicara Tadi di segmen sebelumnya sudah banyak sekali titipan-titipan dan juga harapan-harapan baru Dimana memang para wajah baru ini bisa memberikan angin segar dan juga perubahan yang signifikan untuk daerah masing-masing Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat menyinggung bahwa terkait dengan perbedaan dari perkembangan dan juga kemajuan di kota Cilgon Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak Saya mau ke Kang Yusuf dulu Kang Ini Kabupaten Pandeglang mungkin bisa diceritakan ya Kalau kita bandingkan dengan kota Cilgon Mungkin juga Tangerang Raya ini kan perkembangan dan juga kemajuannya berbeda Dan bahkan sempat disebutkan sebagai kabupaten yang tertinggal Seperti apa Kang? Ya, meskipun memang pada tanggal 1 Agustus kemarin Kementerian Desa sudah mencabut bahwasannya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Lepas daripada status desa yang tertinggal Tapi sebetulnya pada kenyataannya di lapangan kita sama-sama tahu Daerah selatan mereka banyak mengalami hal yang mungkin bisa dikatakan memprihatinkan lah Mungkin seperti gizi burung Kemudian banyak kasus-kasus kriminal yang diinisiasi oleh faktor ekonomi Jadi kami melihat bahwasannya di Kabupaten Pandeglang Meskipun sudah dicabut oleh Kementerian Desa Bahwasannya Pandeglang sebagai daerah tertinggal Tapi sebetulnya belum secara teknis di lapangan Seperti itu Artinya belum ada perubahan yang cukup signifikan ya? Belum Kalau dari Lebak sendiri Kang, seperti apa? Kalau di Kabupaten Lebak Saya rasa memang karena kita bersinggungan langsung ya dengan Pandeglang Artinya memang untuk pembangunan di Kabupaten Lebak Secara realita di Lebak Selatan memang masih ada ketimpangan dengan Utara Saya melihatnya seperti itu Artinya memang walaupun sama tadi pernah terlegitimasi pada satu bentuk daerah tertinggal Walaupun memang sudah dicabut oleh Kementerian Desa Artinya fakta di lapangan memang tidak seperti itu Karena ketika aku malas sendiri advokasi ke masyarakat Terjun bersama masyarakat Melakukan baksas dan sebagainya Melakukan analisis dan sebagainya Saya rasa persoalan-persoalan yang berbicara tentang sosial Bicara dengan sumber daya manusia Itu memang tidak dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Lebak itu sendiri Berbicara pendidikan dan sebagainya Karena memang kemarin saja Kalau misalkan kita tercakup pada masyarakat yang sejahtera Artinya pada proses kesehatan yang seharusnya itu menjadi satu dasar yang dimiliki oleh seorang manusia atau masyarakat Ketika ada salah satu ibu yang melahirkan di salah satu wilayah di Kabupaten Lebak Nah dia itu ditandu ke rumah sakit tidak menggunakan kendaraan Motor ataupun mobil tidak Tapi ditandu oleh apa namanya pisang Apa namanya samping kemudian pakai kayu Nah naasnya si ibu tersebut meninggal dunia di tengah perjalanan Bersama dengan seorang bayinya Nah itu satu potret yang ada di Kabupaten Lebak Mencakupi beberapa potret-potret Apa namanya ketercindasan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebak yang lainnya Dan baru saja terjadi? Baru saja terjadi Kemudian persoalan Kalau di Kalimantan kita ada kebakaran lahannya Betul Yang sangat masif Nah di Badu juga memang sering terjadi kebakaran Yang saya rasa itu harus kita analisis secara lebih mendalam Pisau analisis harus Apa namanya Lebih-lebih tajam untuk melihat itu Kenapa sering terjadi ada kebakaran di Badu Dan kenapa misalkan ada satu bentuk kriminal di Badui Misalkan itu kan bentuk daripada kemunduran juga Buat Kabupaten Lebak dalam lingkup kebudayaan Baik Kang Anggara bicara soal mungkin tadi pembangunan juga Perkembangan untuk Kabupaten Lebak Disebutkan bahwa ini anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak Tidak sebesar kota Cilgon barangkali Dan juga mungkin Kabupaten Panika Seperti apa Kang? Iya Pada proses pembangunan Karena memang iklim investasi di Kabupaten Lebak Masih sangat rendah Berbeda mungkin dengan kota Cilgon Yang memang menjadi kawasan industri Saya rasa di Provinsi Banten ini Grand design-nya memang harus dipetak-petakan Artinya memang kalau Cilgon Pada apa namanya Satu kawasan industri Dengan sumber daya alam yang baik Artinya di Kabupaten Lebak Saya sendiri melihat bahwa Lebak ini Harus masuk pada kawasan pariwisata Pantai dan kawasan agraris Untuk perkebunan Jadi kalau misalkan Lebak dijadikan Menjadi satu kawasan industri Itu tidak cocok Karena memang berbenturan sekali Dengan satu iklim kebudayaan Iklim apa namanya Sumber daya alam yang kita miliki Baik, tapi nyatanya industri sudah mulai berdiri di Kabupaten Lebak Karena memang komitmen daripada Bupati kita Bu Haji Iti Oktavya Jayabaya Dia akan membuka keran investasi Industrialisasi sebesar-besarnya di Kabupaten Lebak Nah, kami secara gerakan masyarakat Secara politik jalanan Kami akan menolak dari Kumala untuk itu semua Karena saya rasa itu sangat berbenturan dengan potensi alam yang ada di Kabupaten Lebak Bukan sebagai bentuk inovasi yang baik Saya rasa yang namanya inovasi Untuk kemajuan daerah Itu tidak harus melalui industri Ada pos-pos yang lain yang memang harus kita prioritaskan Menyesuaikan dengan kondisi sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri Baik Baik Oke, cukup dulu Kang Anggar Saya mau kembali ke Kang Cecep dulu Tadi disebutkan bahwa Meskipun memang Kabupaten Pandeglan dan juga Kabupaten Lebak Tentunya memang berbeda dengan kota Cilgon Namun yang menariknya bahwa kota Cilgon Meskipun PAD-nya tinggi, cukup tinggi Pendapatan hasil daerah Tapi juga korupsinya juga cukup tinggi Ini menarik ya, Kang Cecep Bisa dijelaskan? Ya, karena memang salah satu penyebab dari tindak kasus korupsi adalah Karena bergelimbangnya investasi yang ada di daerah itu Dan tentu kita tahu bahwa Tindak kasus korupsi yang ada di kota Cilgon Ini bukan menjadi rahasia umum lagi Sudah menjadi Masyarakat Cilgon ataupun masyarakat yang lain Yang ada di wilayah Provinsi Banten itu sudah tahu Sebelum saat ini wali kota Cilgon Sekarang Pak Edi Ariadi Sebelumnya wali kota yang sebelumnya Pak Iman itu terjerat pada kasus korupsi Yang muaranya kepada kasus keyaki tersebut Saya rasa tentunya Keterwakilan anggota muda ini Mampu meminimalisir tindak kasus korupsi Yang ada di kota Cilgon Khususnya yang ada di Provinsi Banten Harapannya begitu ya Baik, terima kasih Kang Cecep Saya kembali ke Kang Yusuf Kang Yusuf ini melihat bahwa Kalau kita lihat dari luasannya Mungkin Kabupaten Pandeglang menjadi Daerah terluas kedua Mungkin kalau dibandingkan dengan Kabupaten Lebak Apakah mungkin ini juga menjadi PR yang besar Untuk mengelola Kabupaten Pandeglang Yang mungkin cukup luas Ini kan mungkin juga cukup sulit untuk para dewan ya Seperti apa Kang? Ya, sebetulnya kondisi wilayah Yang ada di Kabupaten Pandeglang Tidak jauh berbeda dari Kabupaten Lebak Dan itu sangat kontras sekali Dengan apa yang terjadi di kota Cilgon Jadi memang kami melihat Pemerintah memiliki PR yang besar Terutama DPRD Karena DPRD perlu Istilahnya kerja maraton lah Karena banyak PR yang belum terselesaikan Ya, salah satunya Banyak beberapa kasus sebelumnya sama Sebetulnya Kasus yang memang memprihatinkan Dimana akses kesehatan sangat sulit Kemudian dimana Infrastruktur jalan juga sangat sulit Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Lebak Seperti itu Jadi kami melihat Dewan Muda yang hari ini menjabat Harusnya bisa melihat ke arah sana Daerah-daerah yang memang membutuhkan pertolongan Terus sekarang memang sama Kondisinya di Kabupaten Pandeglang pun Di daerah selatan yang memang mereka Banyak sekali merasakan kesulitan Ya mungkin faktor jauh juga mungkin dari akses pemerintah Kemudian juga mungkin karena memang Kondisi situasi ekonomi di sana juga sangat memprihatinkan Tidak dekat seperti misalkan kalau saya katakan ada di kecamatan Majasari Kalau di Kabupaten Pandeglang Kemudian misalkan kecamatan Labuan Itu daerah-daerah yang mungkin banyaklah akses yang bisa mereka gunakan Juga bisa menumbuhkan perekonomian mereka Tapi di daerah selatan itu mungkin mayoritas mereka ya berkebun, bertani, kemudian melayan Dan itu pun belum lagi mereka menghadapi hal-hal yang memang berbenturan di lapangan Mungkin seperti perampasan tanah seperti itu Jadi kami melihat dewan di Pandeglang yang muda mereka Yang saya pikir mereka juga pernah melakukan penelitian Saya pikir mereka juga pernah melakukan studi kasus di Kabupaten Pandeglang Seharusnya mereka bisa menginisiasi untuk memecahkan persoalan seperti itu Ya tadi Kang Yusuf juga menyinggung bahwa akses kesehatan juga ini masih memprihatinkan di Kabupaten Pandeglang Apakah memang disebutkan juga bahwa pelayanan dasar lainnya juga ini masih memprihatinkan juga di Kabupaten Pandeglang Cukup miris ya ini sudah tahun 2019 tapi pelayanan dasar pun belum terpenuhi begitu Iya memang karena terus terang permasalahan di Kabupaten Pandeglang itu kompleks mbak Permasalahan di Kabupaten Pandeglang kompleks Belum kita berbicara kesehatan ada persoalan yang lain yaitu pendidikan Belum kita berbicara pendidikan dan kesehatan ada juga persoalan lain Persoalan apa? Persoalan perampasan tanah Persoalan hak-hak yang memang dirampas di daerah-daerah selatan seperti itu Oke baik ya saya kembali ke Kang Anggara Kang Ara mungkin ini juga bisa di ide baru ya tadi yang menjadi soal modal dewan untuk ajik dalam posisinya Namun kira-kira seperti apa sih untuk kalau misalkan kalau kita lihat meskipun memang presentasi di Kabupaten Lebak Tadi disebutkan ada 60% tapi apakah cukup kuat 60% ini jika mungkin dibandingkan dengan dewan-dewan yang lama nih Mungkin masih kerabatnya Kak, kerabat bupati dan sebagainya seperti apa Kang? Iya Mbak Saya rasa tadi kan cukup mengulas ya Daripada persoalan-persoalan yang ada di daerah saya yaitu di Lebak Artinya memang persoalan-persoalan itu menjadi satu PR lah Untuk dewan terpilih Baik yang muda ataupun yang tua gitu Artinya peran yang muda disini yang saya soroti Karena beliau itu mewakili daripada suara aspirasi kaum milenial ya di Kabupaten Lebak Nah persoalan-persoalan tersebut Itu seharusnya saya rasa bukan pada ranah muda atau tua Tapi saya rasa harus kinerja secara bersama DPRD Kabupaten Lebak secara kelembagaan Mungkinkah bisa? Ya saya rasa kalau melihat daripada fenomena Kalau boleh saya analisis bahwa Fenomena caleg muda itu lahir daripada satu bentuk era yang baru Yang merambah dunia kita gitu Yaitu era teknologi Karena memang branding daripada personaliti kita Itu akan sangat masif di media ataupun media sosial Nah itu yang sebenarnya menjadi satu dasar Bagaimana satu institusi partai politik Untuk dapat meraih satu dongkrakan suara Nah karena memang anak muda Saya rasa kita semua kan Semua merambah sosial media ya Akan sangat gampang sekali untuk mempromosikan Dengan satu gagasan preming muda Apa namanya Berdaya Misalkan muda Ganteng, cantik Misalkan kayak gitu kan Prening-prening kayak gitu Yang artinya memang itu menjadi satu momentum Tapi kalau misalkan itu menjadi satu bentuk dari pandangan negatif saya Saya rasa memang harapan dari saya pribadi dan kawan-kawan di Kabupaten Lebak Itu tidak seperti itu Bahwa caleg-caleg muda di Kabupaten Lebak yang terpilih itu Bukan karena memang branding personality dan sebagainya Tapi memang mempunyai satu kapasitas intelektual yang bagus Mempunyai rasa mengayomi ke masyarakat Dan mempunyai satu bentuk perjuangan yang memang untuk kesejahteraan Kabupaten Lebak Baik artinya memang Dewan Tua juga kalau misalnya punya ide kreatif Kenapa tidak juga ya Jangan-jangan ini kita hanya terbentur pada framing bahwa muda dan berdaya saing tadi ya Karena memang diciptakan dari media sosial tadi ya Baik diskusi kita semakin menarik kita masih ada dua segmen lagi Tetap bersama kami dalam panggung mahasiswa Terima kasih pemirsa Bantara TV Anda masih bersama kami dalam panggung mahasiswa Semakin menarik pembahasan kita ini juga semakin panas terkait dengan Dewan Muda Mampukah Berbicara Tadi di segment sebelumnya juga ini ada yang cukup menarik yang dipaparkan oleh Kang Anggara ya Ini analisisnya yang juga cukup menarik bahwa Jangan-jangan anggota Dewan Muda juga ini hanya branding personality saja yang menarik Namun isinya kita tidak tahu ya karena memang juga belum kita uji seperti apa kinerja dan juga kerjanya seperti apa Di studio satu juga ini sudah hadir para audiens yang mungkin akan mengajukan pertanyaannya kepada para narasumber Di sebelah kanan saya dulu silahkan Perdirinya sebutkan nama dari ngapus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ijin memperkenalkan diri nama Jainal Arifin dari Ikatan Mahasiswa Celgon Ijin bertanya untuk mengenai angka pengangguran di Provinsi Banten kan nomor satu nih Sedangkan anggota-anggota Dewan yang baru ini banyak yang dilantik gitu Supaya memecahkan masalah pengangguran di Provinsi Banten ini gimana gitu Sedangkan Provinsi Banten kan banyak pariwisatannya banyak industrianya Ya memecahkan masalahnya gimana gitu Dewan Barunya ini Untuk angka penganggurannya gitu Ya kurang lebihnya mohon maaf Dengan kasih murah nanti dengan hati menggerakkan tangan Bila Ivi Bilihak Hoi Lung Nas Angfa Minas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya kalau dari Zainal ini lebih ke tantangan ya Mungkin teman-teman kumala kumandangan IMC harus jadi keanggota Dewan dulu ya Jadi bisa jawab nih seperti apa ya jawabnya Baik dari sebelah kiri saya silahkan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ingin memperkenalkan diri Saya Santa Wijaya dari keluarga mahasiswa Lebak Saya ingin menanyakan soal pencabutan Kabupaten Lebak dari tertinggal Itu saya bingung analisis dari mana Sehingga Kabupaten Lebak itu dicabut dari Kabupaten Tertinggal Sedangkan realitas sekarang Itu jauh dari Kabupaten yang tidak pantas Dicabut dari Kabupaten Tertinggal Ya mungkin segitu Wabillahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini mungkin untuk Kang Anggarah khususnya ya Yang bisa menjawab analisis dari mana Ini 1 Agustus sudah dicabut Kabupaten Lebak sebagai Kabupaten Tertinggal Saya mau ke Kang Cecep dulu Kang Cecep ini dari IMC juga yang bertanya Boleh mungkin angka pengangguran nomor 1 Tapi pariwisata industri di Banten juga ini cukup Banyaknya juga berlimpah bahkan ya Seperti apa Kang? Ya ini memang hal yang menarik gitu Yang ada di provinsi Banten Di samping sektor pariwisata industri Yang sangat berkembang pesat Dari tahun ke tahun Namun angka pengangguran yang ada di provinsi Banten Ini memang cukup Bagi masyarakat ini mengagetkan Karena memang Angka pengangguran yang ada di provinsi Banten Ini menjadi tertinggi yang di Indonesia Begitu pun yang ada di wilayah kota Cilegon Wilayah kota Cilegon meskipun dengan banyaknya industri yang ada Pertambangan serta kimia yang sangat pesat lah perkembangannya Di kota Cilegon pun masih Tapi pengangguran ini masih menjadi problematika Memang sampai hari ini Anggota-anggota yang ada di kota Cilegon Belum sepenuhnya memberikan solusi yang solutif Untuk pengangguran yang ada di kota Cilegon Umumnya untuk provinsi Banten Tentu harus ada langkah yang pasti Langkah yang sangat solusi yang tepat Untuk mengatasi pengangguran Karena memang dengan perkembangan era digital ini Yang dimana menjadi revolusi industri 4.0 Yang dicanangkan pada era saat ini Tentu ini sangat menjadi tantangan dewan yang baru Khususnya yang kemarin telah dilantik Untuk mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di kota Cilegon Khususnya yang ada di provinsi Banten Belum ada solusi yang solutif tadi ya Untuk anggota dewan yang ada di kota Cilegon Dari Kang Yusuf sendiri Mungkin seperti apa nih Melihat fenomena pengangguran nomor 1 Tapi pariwisadatan industri juga Sebetulnya banyak di provinsi Banten Ya Menurut data BPS pada 2019 Bulan Februari lalu Sebetulnya angka pengangguran di Banten menurun Cuma memang kita melihat Kondisi dan kenyataan di lapangan Tidak sedemikian sama dengan data di BPS Tapi memang sebetulnya persoalan pengangguran Juga bukan hanya persoalan dewan sih Tapi itu lebih ke persoalan bersama Bagaimana antara sinergitas Legislatif dan eksekutif Dalam melakukan kebijakan-kebijakan tertentunya Tentunya dalam menunjang SDM-SDM Yang ada di provinsi Banten Karena memang faktor pengangguran juga Faktor SDM juga sebetulnya Faktor SDM memang harus diangkat Jadi mereka harus memiliki kompetensi Harus memiliki desaing Apalagi kita hari ini dihadapkan Dengan era globalisasi Dimana era globalisasi ini Tentu kita banyak sekali persaingan yang ketat Di bidang-bidang tertentu Jadi mungkin saya pikir Saya pikir haruslah ada terobosan baru dari Dewan Dari DPRK Pantai Gelang Kalau di Pantai Gelang misalkan Untuk memberikan kesempatan baru Bagi mereka memang membutuhkan lapangan pekerjaan Apalagi di tahun 2020 Di tahun 2020 sampai 2030 Kita akan menghadapi yang namanya Bonus demografi Makanya kemarin kita Sebetulnya dari Kumanang Banten Ingin Raperda tentu Seperti yang di teman-teman IMC Ingin Raperda itu ada kejelasan Raperda tentang kepemuda Ingin ada kejelasan agar Teman-teman yang ada di desa Khusus mereka yang memang Masuk dalam bonus demografi nantinya Memiliki kesempatan untuk Beraktualisasi sebagai pemuda Salah satunya bisa diaktualisasikan dalam bentuk Wira usaha seperti itu Kerajinan tangan Banyak hal yang sebetulnya bisa Potensi-potensi ini bisa Diraih lah Dengan kebijakan-kebijakan Dan terobosan-terobosan yang Keren dari DPRK Pantai Gelang khususnya Harus keren ya inovasinya Kayaknya tadi bicara juga soal SDM yang rendah Ataukah mungkin ada faktor lain Misalnya seperti Pemerintah, Dewan Kemudian kepala daerah Justru memang tidak Pro terhadap Tadi pre-bumi yang memang Membutuhkan pekerjaan Tapi justru mungkin memang Lebih ke tenaga-tenaga Dari luar Provinsi Bandung Kalau Kami melihat memang Sebetulnya ini Kembali lagi kepada Dari kita masing-masing Kita juga tidak bisa Menyalahkan pemerintah sepenuhnya Tapi juga harus ada Kesadaran dari diri kita Agar Bagaimana potensi kita Sebagai individu Memiliki potensi Dan bisa berdaya saing Saya pikir Di beberapa kesempatan Beberapa dinas Sudah banyak melakukan Pelatihan-pelatihan seperti itu Cuma memang ya Untuk fall up tersendiri Itu kembali lagi pada kita Apakah kita bisa Menerima materi-materi Dari pelatihan-pelatihan tersebut Atau tidak Dan persoalan Pengangguran Sebetulnya persoalan yang komplek Jadi Banyak hal Atau banyak faktor Yang bisa Dikatakan sebagai Profesi Banten ini Menjadi Daerah Yang angka penganggurannya tinggi Seperti itu Ada banyak faktor Selain daripada faktor SDM Baik Saya ke Kang Anggara Kang Anggara mungkin Ada tambahan terlebih dulu Tadi dari pertanyaan nomor 1 Sebelum nanti ke Hasan ya Analisis Dari mana tadi Kabupaten Lebak Dicabut sebagai statusnya Kabupaten Tertinggal Silahkan ya Jadi pencabutan Kabupaten Lebak itu Keluar daripada Jona Apa namanya Kabupaten Tertinggal Bersama dengan Paneglang Itu memang Dikeluarkan dari Surat Keputusan Kementerian Desa Artinya saya menilai Bahwa mungkin ada Beberapa indikator Indikator yang memang Sudah bisa Apa namanya Diberikan solusi Oleh pemerintah Kabupaten Lebak Yang memang Membuat indikator tersebut Terpenuhi Dan kemudian Menjadi syarat Bisa keluar daripada Apa namanya Daerah Kabupaten Tertinggal Kayak gitu Tapi memang Balik lagi Saya rasa Keluar daripada Kabupaten Tertinggal Mungkin bagi Mayoritas Masyarakat Di Kabupaten Lebak Baik kami Mewakili Suara mahasiswa Dan pemuda Saya rasa itu Bukan menjadi Satu Bentuk kembagaan Artinya Kalau misalkan Itu hanya Sebatas Legitimasi Untuk Apa namanya Pencitraan Kabupaten Lebak Sendiri Karena kita tahu kan Kabupaten kita juga Sudah memenangkan Satu penghargaan Di Asia Tenggara Saya rasa Tidak demikian Seperti itu Sangat Sangat Jahat sekali Ketika memang Apa namanya Satu Preming Untuk mencitrakan Satu kabupaten Yang bagus Tapi kemudian Secara Kondisi realita Di lapangan Tidak seperti itu Karena Bentuk daripada Pencitraan Kan saya rasa Bentuk satu Penipuan Kepada publik Kalau dari sisi Kebijakan publiknya Seperti itu Artinya Kumala sendiri Tidak setuju Dengan penghargaan Yang sudah diraih Tidak setuju Kalau misalkan Faktanya masih Banyak hal-hal Yang memang Itu sebenarnya Indikator itu Tidak bisa untuk Melepas kabupaten Tertinggal Seperti itu Maksud saya Artinya Kalau misalkan Telah kita lihat Secara kacamata umum Kita lihat di lapangan Sudah ada perubahan-perubahan Yang signifikan Mungkin kita setuju Tapi kalau misalkan Persoalan itu saja Persoalan kesehatan Persoalan ibu Yang melahirkan Harus meninggal dunia Di tengah perjalanan Apa bisa dikatakan Bahwa kita keluar Dari kabupaten tertinggal Dimana persoalan-persoalan Kemiskinan Jalan Apa namanya Akses jalan Kabupaten Yang memang Tidak merata Kalau provinsi sih Beberapa jalan Sudah bagus saya rasa Tapi untuk jalan-jalan Yang cakupannya Untuk jalan kabupaten Mbak bisa lihat sendiri Kita bisa lihat sendiri Di sosial media Di Facebook Banyak juga aktifis-aktifis Yang Persoalan jalan pun Belum diselesaikan Pasti banyak jalan Yang Lubang dan sebagainya Yang berlubang dan sebagainya Nah persoalan Nah persoalan tadi itu Persoalan industri Galian pasir Saya rasa Itu kan sangat Apa namanya Memberikan efek Yang sangat negatif Buat Apa namanya Keberlangsungan lingkungan Tapi hari ini Praktek daripada Pertambangan pasir ilegal Beserta industri-industri Besar yang ilegal Itu masih Sangat marak Di kabupaten Lebak Nah itu menjadi Satu harapan kita Bahwa Dewan terpilih Yang hari ini Kurang lebih ada 50 Apa namanya Anggota lah Di kabupaten Lebak Itu bisa menyelesaikan Persoalan-persoalan itu Gunakan fungsi legislasi Gunakan fungsi kontrolin Dan budgetingnya Karena saya lihat Kebelakang-kebelakang Yang paling menonjol itu Fungsi budgeting Karena persoalan Persoalan Penganggaran Penganggaran dan sebagainya Tapi fungsi legislasi Saya rasa Target Target legislasi Di kabupaten Lebak Juga sangat minim Ada target Legislasi yang diselesaikan Target legislasi Di NIA Yang memang Saya rasa Itu tidak 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 Apa namanya Menjadi satu keberhasilan Buat mereka Nah fungsi kontrolin Juga tidak ada Apalagi Yang paling fatal Adalah absensi Di kelembagaan DPRD kabupaten Lebak Yang sangat Saya rasa Sangat merah Nah itu menjadi Satu pesan lah Yang mungkin Bisa saya sampaikan Di kesempatan hari ini Baik terima kasih Kang Anggara ini cukup menarik Ya tadi analisisnya Juga cukup menarik Pemirsa Kita masih ada satu Segment terakhir Tetap bersama kami Dalam panggung mahasiswa Pemirsa kembali Dalam panggung mahasiswa Tadi sudah Sangat banyak sekali Ini pesan-pesan Yang dititip Kalau kawan-kawan Dari IMC Kemudian Kumandang Dan juga Kumala Pada dewan-dewan Terpilih ya Ini mumpung belum bekerja Mumpung baru dilantik Apa kemudian Langkah yang akan dilakukan Oleh IMC Untuk mengawal Kawan-kawan Dewan-dewan muda Untuk tetap bekerja Dan juga tetap Dalam kontraknya Begitu Dari Kang Cecep dulu Tentu Dewan yang ada di Provinsi Banten Salah satunya Terwakilan dari Cilegon Itu ada tiga Dan salah satunya Ada dewan yang mewakili Dari kalangan Kau muda Yaitu Dede Rohana Putra Siapa itu Yaitu Anggota Dewan Provinsi Yang kemarin baru dilantik Memang Ini Tentunya Dari masyarakat Kota Cilegon Sangat menaruh harapan Sekali dengan Keterwakilan tiga dewan Yaitu yang ada di Provinsi Banten Untuk Untuk selebihnya Untuk segera Merecepat Untuk Untuk Permasalahan-permasalahan Yang ada di Kota Cilegon Tentunya ini Sangat Penting sekali Begitu Karena Mungkin dari beberapa Dewan kota Yang mewakili Katanya masing-masing Di Provinsi Mungkin Wartanya berbeda Dengan kota Cilegon Ini Tentu Dewan baru ini Harus banyak Belajar tentunya Meskipun Dengan beberapa Pengalaman Mungkin Yang pernah dialami Yang berada di Tataran Aktivis Begitu Tentu Saya rasa Ini Sangat Peluh sekali Begitu Untuk Segera Memang Yang ada di Provinsi ini Segera Untuk dilakukan Percepatan Pembangunan Harus bekerja ya Harus bekerja Cuma jangan kerja-kerja aja Kerja-kerja aja Baiklah ya Dari IMC akan terus mengawal Kinerja Kinerjanya dari para dewan muda Tadi usia yang di Provinsi ya Baik Saya ke Kang Yusuf Seperti apa ini Mumpung masih hangat Baru saja dilantik Apa nih Pengawalan apa yang akan dilakukan oleh Kumandang Untuk pengawalan Mungkin teman-teman IMC Teman-teman Kumala Dan seluruh Organisasi daerah Di Provinsi Banten Ketika pelantikan Mereka menggelar Aksi runjuk rasa Dan untuk Kumandang Banten sendiri Dengan teman-teman Nasional Di Paneglang Mungkin bisa dikatakan Teman-teman HMI Paneglang Kemudian LMN di Paneglang Kemudian IMM Paneglang Jadi mereka Kami waktu kemarin Pas pelantikan Menggelar aksi Dan menggelar runjuk rasa Dimana Kami membuat Sebuah fakta integritas Dimana isinya adalah Poin-poin Atau isu yang memang Perlu DPR Keputusan Paneglang Memperbaiki Perlu Keputusan Paneglang Membuat regulasi-regulasinya Jadi mungkin Salah satunya tadi Yang saya sebutkan Raperda tadi Jadi memang Saya pikir Keputusan Paneglang Harus siap Menghadapi Bonus demografi Di tahun 2020 Sampai 2030 Jadi saya pikir Untuk Terobosan-terobosan Barunya Kami sangat menunggu Dan Ada banyak Yang akan Kami awasi Terutama di Fase Budgeting ya Karena memang Di fase ini lah Sebetulnya Kita melihat Ada banyak Kontras lah Dengan Hal yang memang Seharusnya tidak Dilakukan seperti itu Tapi kadang memang Karena Mereka juga Lahir dari Partai politik ya Yang tidak lepas Daripada kepentingan golongan Yang tidak lepas Daripada kepentingan kelompok Jadi saya pikir Mereka harus bekerja Profesional Meminimalisir Kepentingan-kepentingan tertentu Dan menghadapankan Kepentingan publik Seperti itu Baik Terima kasih Kang Yusuf Saya ke Kang Anggara Silahkan Pengawalan apa nanti Yang akan dilakukan oleh Teman-teman Kumalan Oke Siap Kalau Bentuk pengawalan Ya Passback dulu Mbak ya Nah itu kan 26 Agustus 2019 kemarin Baru dilantik tuh BPR Kabupaten Lebak Yang 50 orang Walaupun Sempat ada penundaan Selama satu minggu Betul Yang memang itu Kendalanya Pada Proses penerda tanganan Oleh Pak Gubernur Nah Kumala juga Secara Selaku institusi Dengan organ-organ Nasional Ataupun primordial Di Kabupaten Lebak Yang tentu memang Diisi oleh Kumala Sempat melakukan aksi Untuk bagaimana Mengingatkan Kepada Dewan Terpilih Yang sebanyak 50 orang tersebut Untuk bahwa Itu adalah Hasil Apa namanya Itu adalah bentuk Awal beban Yang harus mereka Kerjakan Selama 5 tahun ke depan Dan mengevaluasi Dewan Sebelumnya Yang memang Saya rasa Sudah gagal Dalam Apa namanya Struktur Legislasi Di Kabupaten Lebak Tapi kegagalan itu Bukan menjadi Bentuk Pesimisme Tapi harus Dibangkitkan Menjadi satu Bentuk Optimisme Nah tentu Secara Organisasi Karena memang Kita secara Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Saya masih Mempercayai Bahwa idealis Idealisme Daripada Mahasiswa Masih Berada Dan mengakar Pada jiwanya Artinya Kumala akan Tetap hadir Untuk bagaimana Bisa mengawal Proses pembangunan Kita mengawal Lembaga eksekutif Dan legislatif Di Kabupaten Lebak Artinya Memang Dalam Membangun Apa namanya Pembangunan Di Kabupaten Lebak Itu harus ada Kerjasama Seluruh Stockholder Misalkan Kalau eksekutif Dikawasi oleh Legislatif Dan yudikatif Misalkan Nah Legislatif pun Perlu diawasi oleh Masyarakat Nah Dalam elemen Masyarakat tersebut Harus ada peran Mahasiswa Selaku kaum Akademisi Mungkin seperti itu Apa namanya Selanjutnya Ketika memang Proses daripada Controlling Saling mengawasi Tersebut Bisa dilakukan Secara baik Insya Allah Mungkin Pembangunan Di Kabupaten Lebak Sedikit demi sedikit Akan Berada pada Tahap yang Lebih baik Amin Amin ya Dan statusnya betul-betul Betul-betul Realisasi Sebagai Kabupaten Tertinggal Sudah tidak ada lagi Di Kabupaten Lebak Jadi terdepan Jadi terdepan Baik Diskusi kita Sebetulnya Semakin menarik Tapi tadi Sudah banyak sekali Pesan-pesan Yang disampaikan oleh MC Kumanda Dan juga Kumala Untuk menitipkan Visi dan juga Aspirasi Sebagai rakyat Sebagai kaum akademisi Sebagai Perpanjangan tangan Juga daripada Masyarakat Untuk menitipkan Pesan-pesan yang baik Dan juga positif Untuk memberikan perubahan Kepada Dewan Muda Kita minta Closing statement Dari masing-masing Narasumber Mungkin dari Kang Cecep dulu Boleh silakan Dewan Muda Dewan Muda Tidak semudah Kata-kata Manis Yang pada kampanye Disuarakan Ataupun disampaikan Kepada masyarakat Namun Dewan Muda ini Harus tentunya Banyak belajar Yang akan menambah ilmunya Yang kemudian Hasilnya Tentu Bisa dirasakan langsung Oleh masyarakat Dalam hal ini Masyarakat Kota Cilgon Khususnya untuk Wilayah di Provinsi Banten Yang kemudian Setelah Dilantik kemarin Tentu Ini Perlu ada Langkah Yang konkret Untuk mulanya Tidak Usah menjadi Hebat untuk Mulainya Tapi mulailah Untuk menjadi hebat Saya rasa Seperti itu Baik Terima kasih Kang Cecep Kang Yesus silakan Kami menyatakan Sikap bahwasannya Dari Kumanang Banten Ayolah Anggota Dewan DPRD Yang ada di Kumpulit Pendeglang Yang 51 anggota Mereka bisa membuat Terobosan baru Baik itu yang mungkin Incamban Baik itu yang mungkin Wajah-wajah baru Jadi pada akhirnya Kami berharap Mereka bisa Melakukan tugas Dan fungsinya Sebagai Pengawas Untuk eksekutif Jadi Betul-betul Terasa Adanya Dewan Betul-betul terasa Adanya DPRD gitu Dewan Perwakilan Rakyat Kan namanya Jadi Kami berharap Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya Jadi Kumpulit Pendeglang Seperti tidak memiliki Perwakilan rakyat Pada akhirnya Kami sering melakukan Gerakan-gerakan sosial Gerakan-gerakan Unjuk rasa Demo Karena memang Seolah-olah DPRD yang memang Tidak ketahuan Atau tidak kelihatan kerjanya Atau memang kita juga Tidak tahu Atau memang kita yang Tidak pernah Mengetahui ya Tapi yang pasti Ada banyak hal yang Kemarin Kabupaten Pandeglang Mengalami Banyak kecolongan Ya salah satu yang Mungkin Trending adalah Land Cruiser Prados Seharga 1,9 miliar Nah itu kan Sebuah bukti Bahwasannya DPRD Kabupaten Pandeglang Tidak konsen Dalam mengawal Kebijakan Pemerintah Eksekutif Dalam hal ini adalah Jadi saya berharap Kedepan Agar mereka ini Sebagai pejabat Relasi publik Keberadaannya itu terasa Mereka mewakili Kita semua Dan kita akan Terus melakukan Check and balance Sebagai Organisasi mahasiswa Tentu Saya pikir juga sama Seperti yang dikatakan oleh Ketua Departemen dari Kumala Bahwasannya memang Masih banyak Mahasiswa Masih banyak Mereka yang mungkin Ditugaskan Dari desa masing-masing Untuk memiliki Pengetahuan Di kampus-kampus besar Di Banten Yang masih memiliki Idealisme Mungkin seperti itu Baik Terima kasih banyak Kang Yusuf Saya ke Kang Anggara Silahkan Ya Menurut saya Artinya Proses Apa namanya Tua dan muda kan Secara sejarah Secara kultur Memang Gerakan-gerakan Kelompok Muda Itu memang Menjadi satu Literasi sejarah Yang sangat membanggakan Dimana ada Sempah pemuda Yang mempersatukan Apa namanya Perbuah perjuangan Pemuda Kemudian ada Pertikaian Antara Pemuda Dengan golongan tua Untuk kemerdekaan Nah saya rasa Itu harus terjadi Di gedung Legislasi Karena memang Itu bentuk Daripada pertarungan Gagasan Nah pertikaian-pertikaian Garis politik Antara Yang muda Dan yang tua Harus terus digelorakan Karena kalau yang tua Saya rasa Mengandalkan Sisi pengalaman Dan sisi kedewasaan Tapi yang muda Itu mengandalkan Sisi spirit Dan perjuangan Nah artinya Itu harus Dikombinasikan Sehingga menjadi Satu bentuk Diskusi yang baik Di dalam gedung DPR Nah karena Ada sisi Apa namanya Literasi Diskusi yang bagus Antara kelompok muda Dan kelompok tua Saya rasa Produk-produk Legislasi Yang dilakukan Legislasi Yang dihasilkan Itu akan Sangat baik Karena memang Yang muda Sering Melakukan Kunjungan Ke dapil-dapilnya Untuk melihat Realita yang ada Kemudian menjadi Satu gagasan Yang kemudian Membuat Perda Dan sebagainya Nah pertikaian muda Dan tua Itu bukan pada proses Misalkan yang muda Lebih bagus Ataupun yang tua Lebih bagus Tapi mereka harus Saling bekerjasama Mengatasnamakan Masyarakat Lahir daripada Masyarakat Untuk kesejahteraan Daerah Mungkin seperti itu Baik kita berikan Tepuk tangan Yang meriah Untuk ketiga naras Berkitar kesempatan Kali ini Ya Dewan Muda Tadi disebutkan Bahwa banyak sekali Harapan-harapan baru Dan juga ide-ide segar Yang bisa dilakukan Dan juga yang bisa Dikerjakan Oleh para Dewan Muda Meskipun memang Tadi juga sudah disebutkan Bahwa bukan persoalan usia Bukan juga persoalan Wajah baru Atau wajah lama Yang mungkin bisa bekerja Namun kita berharap Bahwa dengan Dewan-dewan muda ini Tidak hanya ada namanya saja Di kursi legislatif Tapi juga Terasa keberadaannya Untuk memberikan efek Yang lebih positif Dan juga Untuk pembangunan yang lebih baik Kedepan Untuk Provinsi Banten Nanti kita akan kembali lagi Di panggung mahasiswa selanjutnya Akhirnya saya Alimutas Yudia Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alimutas Yudia